Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah buat Jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kode Allah buat kamu, Masya Allah. Tadi udah dijelasin nih kode-kode apa aja sih yang akhirnya membuat kita tersadar kalau Allah itu menegur kita supaya kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah sekarang aku mau nanya lagi langsung aja sama Ustadz Syam. Ustadz katanya Rasulullah itu pernah merasa ketakutan ketika Allah kasih kode melalui fenomena alam. Nah ketakutan yang seperti apa dan fenomena alam seperti apa yang membuat Rasulullah itu menjadi takut nih Ustadz Syam? Rasulullah SAW lahir tuh udah gak punya ayah gitu kan. Lahir ayah beliau sudah meninggal dunia, kemudian ibunda beliau pun meninggal dunia di usia beliau 5-6 tahun lah. Meninggal dunia ibundanya beliau kemudian dirawat oleh kakeknya, kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian dirawat oleh pamannya umur 15 tahun udah berdagang ya, umur 8 tahun udah mengembala kambing. Semua ujian hidup yang menurut kita gak pantes lah buat anak kecil. Maksudnya gak kuat anak kecil kalau ngelakuin itu semua, melewati itu semua. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya menjadi pedagang, pedagang yang sangat sukses, pebisnis yang sangat sukses. Sehingga Khadijah Tal Qubra, Sayyidatina Khadijah itu menginginkan beliau untuk menjadi pekerja beliau. Akhirnya bekerja bersama dengan ibunda Khadijah Tal Qubra. Setelah bekerja lama-kelamaan ternyata ibunda Khadijah tertarik. Karena sadiqul wa'adil amin, beliau adalah seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat terpercaya. Karena selalu membawa keuntungan dalam perdagangan yakni ibunda Khadijah Tal Qubra. Akhirnya Rasulullah SAW di usia 40, Rasulullah memang hobinya tuh ke Goa Hira gitu kan. Namanya bahasa Arabnya Ghur. Ghur itu adalah goa yang kecil. Kalau goa yang besar namanya Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi itu goa yang muat ya 20 orang bisa, goa yang agak besar ya. 10 orang, di atas 10 orang bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau disebut Ghur, Ghur Hira itu hanyalah lobang kecil. Goa yang sangat kecil yang maksimal 2 orang bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya Rasulullah SAW berkhaluat di sana 20 hari kurang lebih di bulan suci Ramadan. Di malam 27 Ramadan tiba-tiba ada seorang laki-laki asing yang muncul. Padahal untuk mendaki ke atas sana itu adalah membutuhkan waktu 1 jam paling sedikit untuk mendaki sampai ke Goa Hira itu. Tiba-tiba saja ada seorang laki-laki dengan pakaian putih bersih mendekati beliau. Tiba-tiba orang ini gak dikenal siapa langsung mengatakan ikra. Kira-kira kaget gak kira-kira tuh, kaget gak kira-kira tuh. Langsung gak ikra. Rasulullah gak sempet nanya kamu siapa gitu. Langsung aja Rasulullah yang karena ketakutan ma'ana bi'kori. Ma'ana bi'kori ya. Rasulullah tidak pakai bahasa Arab yang mengatakan saya tidak bisa membaca. Pakai huruf Ba di situ. Ma'ana bi'kori. Bi itu adalah sesuatu untuk menegaskan saya benar-benar gak bisa baca gitu. Diulang lagi ikra. Ma'ana bi'kori. Saya benar-benar gak bisa baca gitu. Jadi benar-benar alamnya itu bukan kayak gempa apa segala macam. Tapi kemunculan orang asing, lelaki asing berpakaian putih bersih. Seakan-akan tidak memanjat sampai ke sana tiba-tiba aja muncul. Ma'ana bi'kori kata Rasulullah saya gak bisa gitu. Iqra. Bismi Rabbika alladhi khalaqa. Khalaqal imsana min alaqa. Iqra warabbukal akram. Alladhi allama bil'qalam. Barulah Rasulullah s.a.w. membacanya. Kenapa? Karena sudah ada dilibatkan Tuhan di sana. Bismi Rabbik. Ya Rasulullah tidak ketakutan lagi kalau sudah berhubungan dengan Allah s.w.t. Akhirnya Rasulullah pulang. Pulang ke rumahnya. Hari-hari selanjutnya. Tiba-tiba Rasulullah berjalan sepi. Berjalan sepi langsung ada yang panggil. Ya Muhammad. Ya Rasulullah. Dilihat belakang tidak ada orang. Kiri tidak ada orang. Tiba-tiba lihat ke atasnya. Ternyata Jibril datang dengan wujud aslinya. Ketakutan Rasulullah ketakutan. Rasulullah ketakutan. Pulang ke rumahnya langsung mengatakan. Zambiluni. 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 Selimuti aku. Selimuti aku. Dia minta sama Sayyidatina Khadijah. Untuk diselimutkan. 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 Maka Bunda Khadijah menyelimuti dan mengatakan. Wahai Rasulullah. Wahai suamiku. Engkau itu bukan orang jahat. Ada orang yang butuh bantuan. Kau bantu. Ada orang yang butuh ini. Kau kasih. Kau suka menyambung silaturrahim. Mana mungkin Allah menghukummu. Mana mungkin Allah menakut-nakutimu. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bukan fenomena alam. Tapi ternyata dibawakan wahyu. Oleh Jibril alaihissalam. Masya Allah. Jadi akhirnya ketika sampelnya wahyu itu. Sampelnya wahyu itu. Akhirnya bermanfaatlah. Buat kita sampai sekarang ini ya Ustaz. Masya Allah. Itu adalah kode dari Allah. Kode dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan wahyu itu ada yang langsung masuk ke dalam. Dada. Ada juga yang melalui utusan malaikat Jibril. Masya Allah. Ada juga bertemu Allah. Di balik tabir. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jazakallah. Baik zaman. Aku punya artikel lagi. Insya Allah ini bisa jadi pelajaran juga untuk kita. Langsung aja aku bacain artikelnya ya. Ini nikah diam-diam. Inikah sosok suami Nabila Putri. Nah artis ini tiba-tiba menikah setelah pernah mengalami kegagalan. Pasti zaman yang ada di rumah bertanya-tanya nih. Apakah artikel ini juga kode buat kita nih. Untuk kita supaya apa ya. Mungkin jodohnya kita sudah dekat atau belum. Atau apa maksud lain ada apa. Langsung aja kita tanya sama Ustaz Blankon Loreng. Silahkan Ustaz. Siap. Terima kasih. Jamain kan timurahmatullahu subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Yee. Oh iya jamaah. Yee. Alhamdulillah. Pokoknya ketika kita. Ini termasuk kode. Apa itu? Ketika kita bergembira. Maka imun kita akan meningkat. Maka di masa pandemi covid ini. Insya Allah kita tetap sehat. Amin. Termasuk kode ini. Jamain kan timurahmatullahu subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang. Sudah berharap-harap ya. Sudah ngebet banget. Saya tidak mau. Apa namanya. Singgung-singgung terlalu dalam. Karena sebelah kiri saya ini. Oh sebelah kanan ya. Kanan kiri ya. Waduh saya diapit kanan kiri. Yaitu tentang pernikahan. Bagaimana seseorang menginginkan sebuah pernikahan. Menginginkan jodoh. Menginginkan membentuk sebuah keluarga sakinah. Mawadda wa rahmah. Tapi. Di saat-saat ngebetnya. Keinginannya itu. Ada hambatan-hambatan. Apakah ini kode-kode dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pasti. Kenapa? Ketika kita menginginkan pernikahan. Bahwa. Membentuk sebuah keluarga sakinah. Mawadda wa rahmah. Adalah. Ada. Syarat-syaratnya. Apa itu? Untuk membentuknya. Ya yang pertama. Kata Rasulullah s.a.w. Tungkahul mar'atul i'arba. Limaliha walihasabiha walidiniha walijamaliha fatfar bidhatid din taribat yadaka. Mungkin dilihat kecantikannya. Mungkin dilihat dari nasabnya. Mungkin dilihat dari kekayaannya. Dan jangan sampai lupa. Dilihat dari agamanya. Ustadz. Ini orangnya sudah cakep banget. Dia sudah tajir. Mapan. Tapi kenapa banyak hambatan Ustadz. Mungkin ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mau berjodoh dengan itu. Tidak ada keberkahan dan kebarokahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyikapinya dengan khusnudhan. Bila. Harus khusnudhan saja. Pasti Allah sudah menentukan terbaik bagi diri kita. Loh begitu Ustadz. Antum sudah apa. Apa namanya. Pendekatan sudah ada dan seterusnya yang mau. Tetapi ketika hari H ternyata kok. Mohon maaf. Mohon maaf ini saya tidak ngomong gagal. Tapi depending dulu barangkali begitu. Ini kode Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya lebih halus ya. Lebih halus. Depending dulu. Jamaah yang diperahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pernikahan ini juga kembali lagi pada kodok dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kepada orang iman itu pasti yang terbaik bagi dirinya. Ustadz. Nah tapi saya sudah berusaha Ustadz. Kok kayak-kayaknya ini dihambat terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh jangan begitu. Jangan begitu. Kenapa? Karena Allah itu menginginkan kepada hambanya pada sesuatu yang terbaik. Pasti itu. Kalau orang iman apapun yang tertimpa dan menimpa orang iman itu adalah yang terbaik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja memang manusia itu pengennya instan. Pengen ujuk-ujuk terus diang jawi ujuk-ujuk sekonyong-konyong koder. Artinya kalau hari itu dia suka, hari itu dia mau, hari itu dia dapat. Sekonyong-konyong koder ya. Sekonyong-konyong koder. Leres nama leres? Leres. Betul apa-betul. Jangan diperahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka kode Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Urusan jodoh pun ada kode-kodenya. Ya tapi semuanya tidak lepas dari sebuah usaha. Kalau diem baik, diem saja, namun meneng kemawan, ya siapa sih ngarepi? Nekak no jodoh. Siapa yang akan mendatangkan jodoh? Jodoh. Ya harus usaha ustaz. Tapi saya yakin kanan kedu saya sudah banyak yang mengkobek-kobek tau lah. Cuman belum aja dia. Pemilih ustaz, pemilih yang terbaik. Itulah kode Allah tentang urusan jodoh. Jodoh. Masya Allah berarti tuh sejatinya sebagai manusia tuh kita harus lebih peka ya sebenarnya. Takutnya Allah tuh udah banyak ngasih kita kode tapi kitanya gak peka gitu. Sesuatu yang dirahasiakan jadi seru. Kalau ada film kita sudah tahu ceritanya gak enak. Iya juga ya. Kalau ada kado kita sudah tahu isinya gak seru bukannya. Tapi kalau kita tidak tahu isinya. Oh itu lah dia. Makanya kalau bahas si ngun jodoh seru. Seru. Karena semua suka, semua menikmati. Pokoknya yang penting jangan sekonyong-konyong. Apa tadi? Koder. Koder. Ya. Leras apa leras? Leras. Baik. Jangan lansi karena kita mau ngasih kesempatan ini untuk zaman yang ada di rumah. Untuk curhat online sama kita insya Allah akan dijawab nih. Insya Allah guru-guru kita akan ngasih solusi. Baik kita sudah ada yang siap untuk curhat. Langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silahkan mau curhat apa? Insya Allah dijawab nih sama guru-guru kita nih. Jadi Ustadz. Saya tuh single udah lama banget. Nah tiba-tiba dipertemukan sama laki-laki yang mau nikahin saya. Di saat saya taruh nih Ustadz. Dan menjelang pernikahan. Ada aja tuh gangguan sama hambatan yang bikin kesel. Sampai saya tuh kayak mikir. Apa ini tuh tanda ya dari Allah kalau saya gak boleh nikahin dia. Gitu. Saya jadi bingung Ustadz gimana ya. Insya Allah gak usah bingung. Insya Allah akan dicarikan solusi sama guru-guru kita ya disini ya. Langsung aja deh Ustadz Blankon Loreng gimana nih Ustadz. Waduh ini luar biasa ini. Langsung nyambung aja dengan pemerintah dia. Iya betul, betul. Jaman yang tiba-tiba rahmat Allah khususnya saudari yang bertanya tadi bahwa bagaimana mengenai jodoh. Yang pertama sudah pasti bahwa syarat-syarat jodoh yang sudah kita sama-sama paham bahwa dilihat dari nasabnya, dilihat dari cantiknya. Kalau mungkin laki dilihat dari ketampanannya. Tapi jangan sampai lupa lihat agamanya. Setelah itu kemudian kita melakukan yang disebut dengan istikhoroh. Sebab orang melakukan istikhoroh tidak akan rugi dan tidak akan menyesal dia. Olehnya itu istikhoroh ini segala sesuatu pilihan kita, kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wanten campur tangan Allah, ada campur tangannya Allah, walaupun secara logika dan intelektual kita tetap berjalan. Ya namanya orang mau mencari jodoh, masa kita mau mencari orang yang tidak bagus, tidak tampan, tidak tajir, Tidak agamanya bagus, tapi semuanya sudah terpenuhi mungkin bukan kita yang dapat karena kita tidak cocok dengan dia. Harus tahu juga orang yang mau kita pilih, tampan, cantik, taruhlah ganteng, kaya, tajir, pangkat. Tapi kita orang biasa-biasa sih. Tidak cocok. Itu namanya jomplang. Jomplang tahu jomplang? Tahu. Seperti timbangan itu yang tidak pas, padahal perjodohan harus pas. Sekupu. Ya itu. Sekupu. Jadi bisa mengimbangi, itu namanya perjodohan. Bagaimana Ustadz saya sudah agak-agak boring ya Pak? Boring apa? Bosen. Bosen Ustadz, cari gini tidak cocok, cari gini. Jangan, itu pasti ada rahasia di balik itu semua. Mungkin itu cuma kerikil-kerikil kecil aja kali ya, gimana kalau menurut Ustadz Maulana itu. Gini, bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah, ini buat adinda dan siapapun yang lagi dengerin ini curhatnya tadi. Kenapa setiap mau menjelang pernikahan pasti ada ujiannya? Semua jelang pernikahan pasti ada ujiannya. Itu benar sih. Sebagai apa? Tantangan untuk memantapkan. Tantangan untuk memantapkan, ternyata ada ujiannya, ternyata masalahnya. Pasti kenapa? Saya ujiannya setahun loh. Oh iya? Saya sudah mau bilang, ternyata ujiannya sampai ternyata saya tunda tahun depan baru menikah. Saking beratnya ujian itu. Saking beratnya ujian itu. Tapi bukan berarti kita mundur lalu batal tidak, tapi mencari sesuatu yang apa. Karena ini, mohon maaf, kesukaran itu bahagian supaya kita lebih matang. Apalagi, ujian adanya ujian kekurangan untuk kepercayaan diri. Kadang-kadang di uji dengan berapa maharnya, berapa maharnya. Padahal cari gedung satu, enggak ada. Cari lagi gedung satu, ternyata baju sini, pas. Apalagi, sesudah-sudah. Ada-ada jalangannya. Yang paling hebat lagi, adanya bentuk keraguan pada pasangan. Kira-kira bisa enggak ya? Nah ini, tiba-tiba mantannya yang dulu ya datang. Aduh. Itu sebagai godaan itu. Nah, bakal yang lebih parah lagi, ujian dari mertua. Calon mertua. Nah, ini semua adalah untuk kebaikan kita untuk menata di depannya lebih muda lagi. Ujian, orang tidak bakalan bisa naik sepeda kalau tidak jatuh dulu. Ya, betul. Itu kalau pasti ada jatuh, ada luka, ada apa-apa. Itu supaya lebih mantap. Saya sudah pintar naik mobil, sudah berapa tiang kau tabrak. Saya sudah pintar naik sepeda, sudah berapa kali engkau jatuh. Jadi ujian itu yang menimpa engkau untuk melihat seberapa besar kesabaranmu, berapa besar engkau mantap padanya. Jadi inilah sebenarnya penggambarkan buat kita supaya kita lebih hebat nanti ketika menjalani rumah tangga. Karena rumah tangga itu banyak masalahnya. Bukan hanya masalah kecil, karena ini kan ibaratnya kembali lagi. Diingatkan pernikahan itu tidak boleh dimainkan. Nikah, etalak, rujud tidak boleh dimainkan. Makanya di sini banyak ujian. Jadi ujiannya berat banget. Ya jelas, itu supaya engkau lebih hebat nanti. Karena ujian ketika menikah itu lebih berat lagi nanti. Jadi nanti kalau ada ujian lagi nanti, sudah enjoy karena udah biasa. Tapi kita tanya deh, ini ujiannya seperti yang tadi disebutkan sama Ustadz Mawana apa enggak kira-kira? Benar seperti itu enggak? Iya benar. Benar. Jadi nanti enak sudah nanti menjalani rumah tangga. Pokoknya itu ujian kecil, dibalik besarnya cinta kalian. Dan kan gini, mohon maaf, ketika ada ujian itu berarti mau diberikan satu peningkatan. Mbak, gimana nih? Semoga dengan apa yang guru-guru kita jelaskan akan lebih menenangkan hati ya. Insya Allah, amin. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Cukup Ustadz, makasih. Masya Allah, pokoknya tetap semangat ya. Insya Allah, dibalik semua ini akan ada keindahan di depan yang menanti kalian berdua insya Allah. Amin. Amin, terima kasih. Bagusnya di uji begini, nanyanya ke Islam itu indah. Islam itu indah. Kalau ke tempat lain takutnya. Iya, nanti salah jalan. Kalau ketemu sama guru-guru kita kan insya Allah hasilnya positif insya Allah. Amin, Masya Allah. Terima kasih sudah mau mencurahkan isi hatinya dan mempercayakan kita untuk mencarikan solusinya. Insya Allah berkah ke depannya. Amin, ya rabbal alamin. Nah, jamaah mau ngingetin lagi, ini penting banget di segmen 4 akan ada ensiklopedia Islam nih. Jadi banyak banget yang dibahas mungkin. Ini sekarang sebenarnya aku juga banyak yang enggak tahu nih. Tapi nanti Ustadz siap membahas. Seru kan, insya Allah. Seru banget. Keperkahan kita pagi-pagi insya Allah. Masya Allah, kita jadi banyak lebih tahu lagi. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya.